Selamat datang kembali di channel Borna Trader di video kali ini saya Kamal Risa untuk perkaman pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan Pertama ASII, kedua Auto, ketiga Imas, keempat IMJS, kelima MPME, ke enam GJTL, ke tujuh Cepin, ke-8 JAPA, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INDP, ke-12, dan terakhir SMBR Langsung saja ke salam pertama, ada ISE yang ditutup di harga Rp4.360 menguat 0,22% Kalau dilihat dari transaksi asing NetSale Kalau dipeker semainnya, ISE hampir sama antara akumulasi Langsung saja ke tekniknya, ISE disupport Doji Mudah-mudahan lah Ribbon Yang perkiran saya, kalau mau aman memang mantulnya di atas Rp4.400 Tapi sayangnya kemarin jebol Jadi tutup saja Kelihatannya, kondisi sekarang itu bisa dibilang sideways Jadi, untuk ASII Saat ini, ya disupport Cuman, aduh, bandar detektor dulu ya Kita lihat, netral Tapi yang akum itu BB, BK, YU, LG Ya, ada potensi ribon besok tuh Kemungkinan besar market ribon dulu lah Satu hari ribon besok Mudah-mudahan ya Jadi ISE juga bisa ribon besok Tapi ribon-ribon terbatas Ya, kalau Bapak Ibu berharap beli disupport jual Naik 10% itu susah Tapi kalau Bapak Ibu berharap profit 3-4% Atau 2% ya mungkin bisa Kita lihat aja minggu ini ya Cuman, ya pokoknya Hati-hati lah untuk Bapak Ibu ya Kalau dia jebol Rp4.200 Kalau saya saat ini Untuk ASII juga masih WNC Kenapa saya belum berani Nangkap pisau jatuh seperti ini Nah, mentang-mentang dia naik sedikit Terus ribon Terus turun Berpotensi mantul nggak? Ya bisa Cuman, ya itu Setiap trader tuh punya insting Punya intuisi sendiri Jadi, kalau menurut saya saat ini Agak rawan Bukan agak rawan bisa jebol Nggak Kalaupun naik-naik terbatas Jadi, saya nggak mau mempertaruhkan Ibaratnya beli Yang belum tentu naik banyak Ya, kondisinya saat ini Karena melihat ISG yang juga Masih di bawah 7.900 Jadi, saat disini Jadi, saat ini sekarang Masih saya WNC Belum berani Beli ASII Itu aja ya Tapi, kalaupun Bapak Ibu yang nyangkut Pasti ada yang nyangkut Ya, kuncinya cuman sabar Percaya dengan fundamentalnya Udah, itu aja Untuk yang belum beli gimana Ini kan doji Bisa ribon nggak? Kalau menurut saya Ya, bisa ribon Tapi terbatas Pokoknya yang penting Bapak Ibu hati-hati Yang trading-trading jangka pendek Kalau dia di bawah 4.250 Tanda-tanda lemah Turun 3% aja Besok tanda-tanda lemah Nggak usah besok minggu inilah 3% yang penting ini Bukan 3% aja ya Kalau harga hari ini Ya, besok turun 3% Itu ada tanda-tanda lemah Tapi, kalau besok-besok Dia ribon dulu Pokoknya yang penting Jangan turun di bawah 4.250 Dia turun di bawah 4.250 Itu sangat mungkin 4.000 Untuk ISE Itu aja Lebih ke WNC Lanjut Ada auto Yang ditutup di harga 1.835 Taruh koreksi 0.54% Kalau dilihat Detaksasi asing Netsell Kalau dibuka Sebenarnya auto Didistribusi Langsung saja ke teknikanya Auto disupport Dia mantul tadi Pas nyentuh 1.800 Nah, kalau kayak gini Nah, mungkin ISE-nya juga Mantul besok Jadi, ada potensi mantul Nggak? Kalau saya lihat Ada potensi mantul Besok tuh Potensi besar Kalau market ribon Itu ribon semua nih Sam-sam Cuman Ribonnya besar nggak? Itu masalahnya Saat kondisi seperti ini Kayaknya belum tanda-tanda Reversal Jadi, kalaupun teknika ribon Ya, 1.900 itulah Mungkin 3 persenan Mudah-mudahan sampai Pokoknya Bagi Bapak Ibu Yang beli auto Di 1.800 Di 1.835 Atau di bawah 1.900 Menurut saya Kalau niatnya pakai stop loss Tutup di bawah 11 Di bawah 1.800 Mendingan stop loss Itu ya Saat ini Apakah saya beli auto? Belum Belum saya beli Walaupun di support Masih ada big distribusi kan Di barat detektor stock width Jadi Belum lah Tapi kalau Ditanya ini Support kuat nggak? Support kuat Bawa potensi mantul nggak? Dia lihat hari ini Dia sempat mantul kan Besok melanjutkan Ya cuan bungkus lah Kalau dibawa kasih ke 1.880 1.900 itu kan Kalau yang beli di 1.810 1.820 1.835 Harga penutupan hari ini Udah cuan bungkus Fokus ke pertumbuhan Portfolio Jangan saat ini Bapak Ibu berharap Profit lebar Karena ISK lagi down trend Jadi susah Untuk dapat profit lebar Ya perlu kesabaran Jadi kalau dikasih 3% Bapak Ibu beli saham Fundamental bagus Saham Big cap Sekelender Yang oke Fundamentalnya 3-5% itu ideal Untuk Bapak Ibu TP Kalau untuk Niatnya trading Jaka pendek Kalau niatnya Impes Ya sabar aja Kalau dibawa turun lagi Ya sabar Nanti naik lagi ya sabar Gitu ya Seperti itu Untuk auto Saat ini Lanjut Ada imas Yang ditutup DG1285 Tar koreksi 1,15% Kalau dilihat data Asing net Sell Kalau dibawa turunnya Imas Ada akumulasi Tapi tipis Besok ribbon kah Belum tahu Pokoknya di bawah Berapa Di bawah 1300 Atau 1400 Nih Saya kurang Oh di bawah 1300 Jangan dulu Memang support sekarang Ya lihat Besok lah Cuman Kalau seperti ini Sebenarnya bisa Beli buy on break out Karena Dia dekat support Jadi Menurut saya Imas lebih baik Buy on break out aja Spare nya gak jauh Kan Kalau beli di 1320 Anggap aja Tuh Kalaupun balik arah Cut loss Cut loss nya 4% Ideal Target nya kemana Target nya langsung 1400 tuh Rest reward 1 banding 1 Menurut saya lebih Ideal beli Buy on break out Kalau Imas Besok Jalan Ya kita lihat Mudah-mudahan jalan lah Karena sudah candle hammer Masa sih gak serius Ribbon lagi Sudah Coba ribbon hari ini Gagal Itu aja untuk Imas Saat ini Lanjut Ada IMSJS yang ditutup DG163 Tar koreksi 4,11% Kalau dilihat data saksi Asing net Bye Kalau dibuka semuanya IMSJS Didistribusi Langsung saja Ketanikannya IMSJS turun Dan saat ini Belum kemana-mana IMSJS Tapi Kita lihat lah ya Perkiraan saya tuh Dia bisa break out 1080 Gagal Jadi saat ini Untuk IMSJS Support Ya disupport Cuman Ya kita lihat lah Hari ini ada bang power gak Besok maksudnya ada bang power gak Kalau yang ketangkap Pisau jatuh ya Melihat nih Wah ini kayaknya 3 black row nih Neket aja beli Ya pokoknya Dia mau bentuk lo baru lagi Besok ya tinggalin Jangan dulu diharap Kalau memang mau bagus Besok harusnya ribbon Gak ada lagi cerita Dia koreksi Apalagi sampai jebol Support Untuk IMSJS Itu aja Lanjut Ada MPMX Yang ditutup Di harga 960 Terkoreksi 1,53% Kalau dilihat Asing net Bye Kalau dibuka resmennya MPMX Didistribusi Langsung saja Ketanikannya MPMX Waduh Membentuk lo baru ya 900 Kemungkinan besar 900 dulu Ya Tapi ya itu Kemungkinan besar Mudah-mudahan Jadi bottom Dan sideways dulu Ngumpulin Barang di bawah Mungkin Seperti itu ya Jadi saat ini Kalau untuk trading Gak cocok Tapi kalau Bapak Ibu yang dapat Dividend ya sabar-sabar Eh press down Kalau nanti dia Koreksi di sekitaran 900 910 Untuk MMX Itu saja Lanjut Ada GJTL yang ditutup DG1050 Terkoreksi 2,32% Kalau dilihat Datasasi asing net Bye Kalau dibuka resmennya GJTL Didistribusi Langsung saja Ketanikannya GJTL Belum dulu Kalau menurut saya Tunggu di seribu Wow Dia mantul Kemarin dari seribu Oh enggak Enggak Belum ya Ya tunggu di seribu Menurut saya tunggu di seribu Aja Untuk GJTL Wait and see Yang nyangkut atas Sabar Kalau mau Eh press down Di seribu Itu Atau Lihat nanti aja Pas di seribu Memang ada Bang power Ya takutnya Si jabut Tapi kemungkinan besar Si bertahan Seribu harusnya dijaga Keterlaluan Kebetulan Disitu juga ada Yang mantul Potensi si mantul Bisa lah Bapak Ibu mempertirin Cuan bukus Untuk GJTL Itu aja Lanjut Ada cepin Yang ditutup DG5175 Menguat 1,47% Kalau dilihat data Asing net Sell Kalau dibuka Semuanya Cepin Di akumulasi Mudah-mudahan Besok ribon Ya Lanjut Teknikalnya Waduh Dia open gap up Tas di 5100 Ya Sudah ditutup juga Open gap Oh enggak Open gap up nya Belum ditutup Kenapa belum ditutup Ekor nya Belum nyampe Harga penutupan Hari sebelum Body dipakai enggak Kalau Menurut Yang saya baca Gap itu Harus ditutup Minimal Ekor Atau body Harga Penutupan Atau Pembukaan Hari Sebelumnya Yang menjadi Gap Jadi Gap Cepin Kemarin Penutupannya Itu di 5100 Dan low nya Hari ini Di 5150 Berarti ada Spare 50 point Yang belum ditutup Tapi enggak masalah Risk nya kecil Sekarang Kalau Bapak Ibu Neket Beli harga sekarang Itu sebenarnya Risk nya kecil Enggak sampai 3% 2,5% 2% Buang aja Kalau ditutup Di bawah 5100 Untuk terjaga pendeknya Kalau memang bagus Besok itu Harusnya Rebound Bandar detektor Ada big akumulasi Small akumulasi Dan Bapak Ibu Perhatikan Yang beli itu BK KJT LG CC CD DR Mudah-mudahan Besok jalan Memang momentum nya Tembus 5400 Bagus Tapi saat ini Saya Menurut saya Itu beli Di support Jangan beli Buy on record Karena di 5175 Sampai 5200 Sampai 5400 Masih ada spare 225 point Jadi ada potensi Lumayan profit 4%an Kalau Bapak Ibu Berminat Ya Risk nya cuman Berapa tuh 2% Udah Kalau Bapak Ibu Berminat Tapi ini disclaimer Itu aja Untuk cepit Lanjut Ada JAPA Yang ditutup di harga 1330 Terkoreksi 0,37% Kalau dilihat data Sase asing net Bye Kalau di live Sekarang semarinya JAPA ada Akumulasi JAPA ini lagi Dalam pembentukan Web 2 Kalau gak salah ya Nah Dan hari ini Doji Mudah-mudahan Besok rebound Karena kalau besok Dia koreksi lagi Sangat mungkin Bukannya 1300 lagi Arahnya 1250 Jadi hati-hati JAPA Kalau memang Momentumnya Minggu ini Swing low Mestinya besok Dan lusa Sudah bergerak Minimal Di atas 1370 70 Kita lihat ya Atau Kalau mau bagus Dia bergerak Di atas 1380 Berarti harus Naik sekitar 3,5% Dia 2 hari ke depan Mampu gak kira-kira Kita lihat Untuk JAPA Tapi kalau Dia mampu Apalagi bisa Tutup di atas 1400 Serius Naik 1500 Arah JAPA Minggu depan Kita lihat besok Konfirmasinya Atau hari Jumat Maksimal Lanjut Ada Mine Yang ditutup Degen 605 Terkoreksi 3,2% Kalau dilihat Datasasi asing Net Sell Kalau dibuka Semuanya Mine Didistribusi Langsung saja Keterikannya Mine Jebol juga Perkiran saya 640 Nah ini Kalau Bapak-Ibu Gak pakai stop loss Di 630 Kan dibom Meloret Sampai 600 Kemana arahnya Bisa rebound Besok bisa rebound Kalau Paltry-nya rebound Besok Big cap-nya Cepin JAPA Ribbon-ribbon Tapi kalau Melanjutkan penurunan Ya Mine Harusnya maksimal Swing low-nya 550 560 Kita lihat saja Nanti Ya Kalau Besok Ribbon Cukup aman Tapi terlihat Dari bandar Detektor Stockbit Itu masih Big distribusi Untuk Mine Itu saja Lanjut Ada SMGR Yang ditutup Terkoreksi Cukup dalam 6,95% Ke harga 3610 Kalau dilihat Datasasi asing Net Sell Kalau dibuka Sebenarnya SMGR Didistribusi Langsung saja SMGR Turun Dan SMGR Belum Masih Wait and seek Tadi juga Saya impokan Ke grup Jangan dulu Kemarin saya impokan Juga Perhatikan SMGR Tapi nanti saya impokan Hari ini Maksudnya Ya Di 3700 3600 Ternyata Dia lanjut turun Jadi Belum dulu Saat ini Untuk SMGR Kalau dikasih 3500 Kita lihatlah Besok Mudah-mudahan Ada bank power Di bawah Dan bisa Mantul Tapi terlalu Dalam sih Menurut saya Terurunannya SMGR Tapi berpeluang Mantul Tetap Di 3500 Tapi disclaimer Untuk SMGR Itu saja Lanjut Ada INTP Yang ditutup Di agar 7550 Terkoreksi 4,12% Kalau dilihat Datasasi asing Net Sell Kalau dibuka Sebenarnya INTP Ada akumulasi Walaupun tipis Kalau Bapak Ibu Buy on breakout Habis Dimarken-marketkan Itu saya bilang Kalau mau beli Saham Saat ini Koreksi Beli Di support Jangan beli Buy on breakout Dimakan market Habis Kalaupun Katlos-katlos tipis Ya Sering katlos Nah ini INTP INTP juga Kalau beli Di breakout 7800 False break Jadi kemana 7500 Arahnya nih Supportnya mudah-mudahan Dijaga ya Support kuatnya Memang 6500 Tapi Mudah-mudahan 6500 Mudah-mudahan 7000 Dijaga lah Tapi kalau turun ke 7000 Itu masih cukup dalam ya INTP Kita lihat aja nanti Untuk INTP Karena INTP ini Masih ada Big akumulasi Bisa rebound gak? Ya Harganya nanggung Bisa Masih rebound Tapi kurang ideal Terlalu maksa Kalau beli harga sekarang Atau Lihat besok lah Kalau memang ada Baying power ya Silahkan Yang biasa Baca Baying power Bisa baca Bit over Bisa lah Kalau mau beli Tapi kalau modal Feeling doang Modal swing thread Gak ideal Kalau beli swing thread Di harga Sekarang Untuk NTP Itu aja Lanjut Ada SMBR Yang ditutup DG200 Terkoreksi 6,54% Kalau dilihat Transaksi asing net Kalau di poker semanginya SMBR Ada akumulasi Walau petipis Lanjut aja Keterikannya SMBR Disupport lagi 200 Mantul gak White NC dulu lah Memang ada Small akumulasi Berpotensi Mantul sih Mantul Cuman takutnya Mantul sedikit Habis itu Kampes lagi Jadi seperti itu aja Untuk SMBR Saat ini White NC Jangan dipaksa Walaupun disupportnya Kalau Bapak Ibu nekat 2%, 3% Buang aja lah Kalau sampai dia Membentuk law baru Bergerak di bawah Rp198 Udah tenta-tanda lemah Sebenarnya Untuk SMBR Itu aja Stam terakhir Ada JSMR Yang ditutup Di harga Langsung saja Stam terakhir Ada JSMR Yang ditutup Di harga Rp5.025 Terkoreksi 0,49% Kalau dilihat Datas asing net Kalau di poker semanginya JSMR Di akumulasi Langsung saja Ke tekniknya JSMR Mudah-mudahan Bisa rebound lah Kalau dilihat Masih ada akumulasi Ini Risknya Sebenarnya kecil Tapi Ya Hati-hati Kalau di jebol Rp5.000 Itu buang aja lah 2% buang aja Menurut saya Kalau Bapak Ibu mau Eket Ini bisa jadi swing low Enggak Di haritas trend line Down trendnya ini Bisa jadi swing low Dan ini level psikologis Kenapa level psikologis Angka genap Rp5.000 Mestinya ditahan Apalagi ada akumulasi Walaupun normal Small Ya Mudah-mudahan dijaga Rp5.000 Kita lihat aja Nanti Ya Itu aja Untuk JSMR Cukup sampai disini Video kali ini Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman Yang sudah menonton Pedani sampai selesai Apabila channel Burnet Trader Bermanfaat Dan bisa menjadi Bank pertimbang Bapak Ibu dalam Membeli Menyimpan Dan menjual Sahamnya Bisa klik tombol Subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasi Ada kritik Ada kritik Saham Atau pertanyaan Bisa langsung Tinggalkan di kolom komentar Bagi Bapak Ibu dan teman-teman Yang baru belajar trading Masih bingung Memilih saham Bingung Membuat trading plan Bisa join trading Bersama Borneo Trader Nanti dipilihkan Saham-sahamnya Dan dibuatkan Trading plan-nya Beserta chat-nya Dan juga Free konsultasi Portfolio Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader Sampai ketemu Tetap semangat Dan semoga bisa Terus Doan